Halo, nama saya Andri. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan schizofrenia. Bagaimana saya dapat bergabung dalam komunitas KPSI dan sebuah yayasan. Awal mulanya, saya sakit pada tahun 1996. Dimulai dengan saya mengalami halusinasi. Saya berdrag-riak. Tiba-tiba saya diikat oleh pemilik kos. Pada akhirnya, saya dibawa pulang oleh bapak saya. Esok harinya, saya dibawa ke satu yayasan. Saya berjalan di yayasan di Jakarta Barat dan menetap selama 40 hari untuk pengobatan. Saat itu saya masih bandel, tidak mau minum obat. Setelah 40 hari berlalu, saya pun menyalakan yayasan tersebut. Kondisi otak saya selalu tidak stabil karena saya tidak rutin mengonsumsi obat. Sehingga tahun 1998, saya masuk ke yayasan lagi. Rutinitas yang membuang-buang obat membuat kondisi otak saya tetap tidak stabil. Akhirnya, tahun 2000, saya masuk kembali ke yayasan tersebut dengan rutin mengonsumsi obat. Di tahun 2002 sampai 2014, saya juga selalu rutin mengonsumsi obat dan merasa bahwa kondisi otak saya mulai kembali bekerja dengan stabil. Dengan kondisi tersebut, saya melamar dan mendapatkan pekerjaan sebagai guru komputer tahun 2014. Saya merasa saya sudah sembuh karena saya bisa bangun pagi dan tidur tanpa obat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika saya tidak minum obat, pikiran saya bermacam-macam lagi seperti dulu. Pernah suatu saat saya mengoceh sendiri, sambil jalan keluar dari sekolah. Sesampainya di rumah, saya masih mengoceh-ngoceh. Dan akhirnya, saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa Kelendet. Hal ini berlangsung di bulan Desember tahun 2015. Dan saya berobat lagi selama 10 hari. Saya dibuatkan obat saat pulang dari rumah sakit tersebut. Lagi-lagi, obatnya saya buang dan tidak saya minum. Saat sudah di rumah, saya menipuk-nipuk rumah tetangga saya. Akhirnya, saya dan ibu saya dihakimi oleh Ketua RT. Serta warga setempat untuk menilakan rumah secepatnya. Kemudian, saya pun dimasukkan ke suatu yayasan atas paksaan di bulan Januari 2016. Saya berada di yayasan ini selama 3 bulan lamanya. Di yayasan ini, saya dibelakukan secara tidak manusiawi. Dan kondisi di yayasan ini sangat tidak layak. Saya ditempatkan pada sebuah sel yang berisikan kurang lebih 30 orang. Di yayasan tersebut, saya dan orang di sana hanya memakan makanan yang direbus saja. Tanpa rasa garam dan bumbu apapun. Air yang dibuat untuk merebus saja tidak sampai mendidih. Piringnya tidak dicuci. Membagi makanan dengan menumpuk piring di dalam ember. Padahal di piring tersebut sudah ada makanannya. Kondisi selnya bercampur dengan tempat buang air kecil maupun besar yang berbentuk selokan terbuka. Kondisi di tempat itu sangat bau dan baunya menyengat. Selama di sana, saya juga tidak pernah mandi atau bahkan membersihkan diri sekalipun. Tidur saja hanya beralaskan lantai seperti tahanan penjara. Saya juga sering dipukuli oleh petugas yayasan. Beberapa penghuni sel juga ada yang dirantai serta tangannya dipasung. Setelah 3 bulan, di bulan April 2016, saya pun pulang dari yayasan tersebut. Sejak saat itu, saya jadi rutin minum obat. Karena tidak mau masuk yayasan tersebut untuk kedua kalinya. Hari demi hari, saya semakin pulih. Namun juga harus tetap bergantung dengan obat. Kegiatan saya di rumah sehari-hari, salah satunya mendengarkan radio. Sampai suatu saat, saya mendengar ada komunitas KPSI. Komunitas Peduli Sizofrenia Indonesia. Lalu saya hubungi, dan akhirnya 2017 saya bergabung di KPSI. Saya juga jadi tahu bahwa saya menderita sizofrenia dari radio. Waktu itu di radio, dibahas mengenai obat. Akhirnya saya sadar bahwa obat yang saya konsumsi sama dengan obat untuk sizofrenia. Dulunya, saya tidak pernah didiagnosa penyakit apapun. Yang saya tahu, saya sakit dan diberi obat saja. Tetapi sekarang, saya tahu bahwa kadar dopamine di otak saya terlalu banyak. Sejauh ini, saya harus tetap bergantung dengan obat. Dan keadaan saya juga sudah lebih baik. Sekarang, kegiatan saya berkecimpung untuk membuat pelilin aromaterapi. Ketika sudah didiagnosa Sizofrenia, langsung datang ke psikolog dan minum obat secara teratur. Kalau bisa, jangan lari ke pengobatan alternatif. Sekian cerita pengalaman hidup saya yang dapat saya bagikan. Setiap orang berjuang dengan caranya masing-masing. Memasuk saya maupun kamu. Jangan pernah menyerah ya. Terima kasih. Terima kasih.